Pelaksanaan vaksinasi masal mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan vaksin COVID-19. Penempatan vaksinasi masal pada suatu lokasi tertentu membuat sasaran penerima vaksin COVID-19 mudah menjangkau untuk mendapatkan layanan. Hal tersebut salah satunya dirasakan oleh Muhammad, salah satu peserta vaksinasi masal yang digelar Satgas COVID-19 Aceh di Gedung Banda Aceh, Convention Hall, Sabtu 17 Juli 2021. Muhammad mengaku sudah lama mendapat kabar tentang adanya pelaksanaan vaksinasi di Gedung BCH, namun ia memutuskan untuk datang pada hari ini. Ia mengaku senang, tepat pada hari ia melakukan vaksin dan antrian tidak terlalu ramai, sehingga tidak perlu khawatir terjadinya penularan virus corona dari kluster vaksinasi. Selain itu, prosesnya juga tidak memakan waktu yang lama. Semoga dengan vaksin ini bisa melindungi diri dan orang sekitar. Kata Muhammad yang berprofesi sebagai guru itu. Sementara, Fadila, dokter yang bertugas di RSUDZA mengatakan bahwa vaksinasi penting untuk menjaga kekebalan tubuh agar terhindar dari virus corona. Fadila mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk melakukan vaksinasi sesegera mungkin ke pusat-pusat vaksinasi terdekat yang telah disediakan pemerintah. Mau divaksinasi untuk memberikan kekebalan terhadap virus corona. Jadi, kalaupun nanti tidak bisa mencegah, tapi setidaknya kalau terkena tidak akan ada gejala yang parah sampai menyebabkan kematian. Semoga seluruh masyarakat Aceh dan seluruh Indonesia, khususnya Aceh, bisa melakukan vaksinasi sesegera mungkin ke pusat-pusat vaksin terdekat yang telah disediakan oleh pemerintah untuk menyudahi dari virus corona ini sendiri. Dan tidak usah takut karena vaksin ini juga dilaksanakan untuk kebaikan kita bersama.